Intro Hai anak-anak semua, selamat pagi, ketemu lagi dengan saya, bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan jika semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat saja, masih semangat ya melikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang operasi itu, bilangan pecahan. Jangan lupa, siapkan juga modul kalian, seperti biasa, kalian nanti bisa menungkapi isian-isian yang ada di modul sesuai dengan video pembelajaran kita hari ini. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita, selamat belajar dan selamat mengikuti pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, yang pertama, supaya kalian dapat menentukan hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan pecahan. Yang kedua, supaya kalian dapat menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan pecahan. Dan yang ketiga, supaya kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan pecahan. Kita mulai dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalian juga bisa memperhatikan di modul kalian, halaman 12. Untuk contoh yang pertama, ini adalah penjumlahan. Nah, cara menjumlahkan atau mengurangkan bilangan pecahan itu langkahnya adalah, yang pertama, harus kita samakan penyebutnya. Jika penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya bisa kita jumlahkan atau bisa kita kurangkan. Itu berarti, khusus untuk penjumlahan dan pengurangan, maka penyebutnya harus sama. Nah, di sini, kalau mode soalnya itu, pecahan biasa 5 per 6 ditambah 3 per 4. Nah, di sini ada dua cara. Cara yang pertama, kita bisa mencari menyamakan penyebutnya ini dengan mencari KPK-nya. Yang kedua, kita bisa langsung dengan mengalihkan silang kedua bilangan pecahan ini. Nah, nanti akan saya jelaskan semua. Ini yang pertama, kita cari dengan KPK dulu. Nah, kemarin kalian juga sudah mempelajari tentang KPK. Masih ingat ya, KPK dari 6 dan 4. Berapakah, anak-anak? Iya, benar, 12. Nah, ini kita jadikan 12 semua. Kemudian, cara menyelesaikannya adalah, ini, 12 dibagi 6. Kemudian, hasilnya dikalikan 5. Berapa, anak-anak? Iya, 10. Nah, begitu caranya. Kemudian, yang satunya, 12 dibagi 4. Iya, 3. Kemudian, dikalikan 3. Iya, hasilnya 9. Nah, mudah kan? Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal kita jumlahkan. Berarti, 10 ditambah 9. Iya, benar, 19 per 12. Nah, ini adalah bentuk pecahan tidak murni ya, karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. Kita sederhanakan, kita jadikan pecahan campuran. Masih ingat kalian bagaimana cara mengubahnya? Ya, ini, 19-nya dibagi 12. Yang mendekati berapa? Betul, 1. Nah, satunya ini berarti ditulis di depan situ. Kemudian, sisanya berapa? Iya, sisa 7. Sebagai pembilang, penyebutnya sama. Hasilnya, 1, 7, per 12. Mudah kan, anak-anak? Bisa dimengerti ya? Kita lanjutkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah penjumlahan pecahan campuran. Nah, untuk penjumlahan pecahan campuran, ini juga nanti ada 2 cara. Cara yang pertama, kita bisa mengelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Atau cara yang kedua, dengan mengubahnya menjadi bilangan biasa dulu. Nah, yang pertama ini yang akan saya jelaskan, yaitu dengan mengelompokkan. Jadi, bilangan bulatnya, di sini 3 dan 5 kita kelompokkan, karena penjumlahan berarti ditambah ya. Kemudian, yang pecahannya, 3 per 7 dengan 2 per 3 kita tambahkan. Nah, ini 3 ditambah 5, hasilnya 8. Nah, kemudian, 3 per 7 ditambah 2 per 3. Nah, tadi, pada soal nomor 1, saya menjelaskannya dengan cara yang pertama, yaitu dengan menyamakan penyebutnya dengan KPK. Nah, sekarang, untuk yang 3 per 7 ditambah 2 per 3 ini, saya gunakan cara yang kedua, yaitu dengan mengalihkan silang kedua pecahan ini. Nah, ini cara yang paling mudah, gampang, jika bagi kalian yang misalnya agak susah untuk mencari KPK. Jadi, kita bisa pakai cara ini. Berarti ini, 3 dikali 3. Kemudian, ditambah 7 dikali 2. Nah, setelah itu, penyebut juga dikalikan, 7 dikali 3. Tinggal kita selesaikan. Berarti ini, 8 ditambah 3 dikali 3. Ya, 9 ditambah 14 per 21. Kemudian, 9 ditambah 14-nya. Ini kita tambahkan. Hasilnya, 8 ditambah 23 per 21. Nah, ini juga masih belum murni pecahannya. Kita ubah dulu ke pecahan campuran. 23 per 21. Dibagi 21, berarti yang mendekati, ya, betul, 1 sisanya, ya, sisa 2. Berarti bisa dituliskan, 8 ditambah 1, ditambah 2 per 21. Jadi, yang 23 per 21 ini, kita ubah menjadi, 1 ditambah 2 per 21. Nah, kemudian hasilnya, menjadi 9, 2 per 21. Bagaimana, anak-anak? Bisa dimengerti, ya? Baik, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Nah, sekarang ini pengurangan. Sama caranya dengan penjumlahan. Tadi, kalian sudah belajar, cara menjumlahkan, yaitu dengan menyamakan penyebut, melalui, dengan KPK, atau bisa dikali silang. Nah, sekarang contoh yang ketiga ini, kalian mau pakai cara yang mana? Pakai yang kali silang saja ya, lebih cepat dan mudah. Berarti ini, ya, 5-nya dikali 3, kemudian, 6-nya dikali 2, dan penyebutnya, 6 dikali 3. Tinggal kita selesaikan. Berarti, 15 dikurangi berapa? Ya, dikurangi 12 per 18. Hasilnya berapa anak-anak? Benar, 3 per 18. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. Berapa? Ya, pembilang dan penyebutnya kita bagi? 3. Berarti hasilnya? Betul. 1 per 6. Bagaimana? Mudah kan anak-anak? Ya, kita lanjutkan, contoh yang nomor 4. Ini berarti bentuk pecahan campuran. Kalau tadi sebelumnya, pada contoh penjumlahan, kita mencarinya dengan mengelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan. Nah, sekarang, kita pakai cara mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Ya, kita ubah. Tadi kan, apa namanya? Kita kelompokkan. sekarang ini kita coba dengan mengubah menjadi pecahan biasa. 4, 2 per 5. Kalau diubah ke pecahan biasa, masih ingat? Caranya? iya, iya, benar. 5 dikali 4 ditambah 2. 5 dikali 4 berapa? 20 tambah 2. Berarti 22 per 5. kemudian yang 2 dikali 1 per 2. Kita ubah ke pecahan biasa menjadi 2 kali 2 ditambah 1 per 2. hasilnya betul. Hasilnya betul. 5 per 2. Nah, kemudian kita kurangkan. Kita samakan penyebutnya dulu. Pakai perkalian silang ya. Lebih mudah ya. Nah, berarti 22 dikali 2. 44. kemudian 5 dikali 5. Iya, betul. 25. 5 dikali 2. Yes, benar sekali. 10. Tinggal kita kurangi. 44 dikurangi 25. Berapa? Iya, benar. 19 per 10. Nah, kita ubah menjadi pecahan biasa. Berapa? Benar. 1. Sisanya berapa? Iya, 9 per 10. Bagaimana, anak-anak? Kalian bisa memahaminya. Jadi, kalian bisa menggunakan cara menyamakan penyebut dengan KPK atau bisa dengan perkalian silang. Untuk percahan campuran, kalian bisa mengubahnya menjadi pecahan biasa dulu atau bisa langsung mengelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Sesuai yang kalian pahami yang mana caranya yang mau digunakan, terserah kalian. Bisa dimengerti ya? Nah, untuk contoh penjumlahan dan pengurangan lainnya, kalian bisa mempelajarinya sendiri di modul, di sana sudah saya berikan juga pembahasannya. Baik, kita lanjutkan pada perkalian dan pembagian. Kalian bisa lihat di modul kalian pada halaman 13. Nah, untuk perkalian ini tidak sama seperti penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian, cara menyelesaikannya tidak perlu kita samakan penyebutnya. Jadi, bisa langsung kita selesaikan pembilang dikali pembilang, kemudian penyebut dikali penyebut. Seperti itu. Kita lihat contoh yang pertama, 3 per 5 dikali 4. Nah, ini 4 ini, bilangan bulat ini bisa kita ubah dulu kalau misalnya kalian masih bingung, kita ubah ke bentuk pecahan. Jadi, kalau diubah ke bentuk pecahan menjadi 4 per 1. Nah, seperti ini. 3 per 5 dikali 4 per 1. Maka, pembilangnya, kita kalikan pembilang 3 dikali 4. Hasilnya betul, 12. Kemudian, 5 dikali 1. Hasilnya, iya, 5. Berarti hasilnya 12 per 5. Kita sederhanakan seperti biasa, 12 dikali 5. Yang berdekati adalah betul. 2. Sisanya berapa, anak-anak? Iya, sisa 2 per 5. Bisa dimengerti ya? Baik, kita lanjutkan contoh yang B. 3 per 7 dikali 14 per 21. Nah, ini pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, karena di sini kedua bilangan pecahan ini bisa kita sederhanakan antara pembilang dan penyebut, maka lebih baik kita sederhanakan dulu sehingga nanti menghitungnya lebih mudah. Jadi, ini 3 dengan 21. Bisa kita bagi 3. Berarti hasilnya 7, 3-nya hasilnya 1. Bisa dimengerti ya? Kemudian, 7 dengan 14. Berarti, masing-masing dibagi 7. Nah, hasilnya 2 dan 1. Kemudian, tinggal kita kalikan 1 dikali 2. Kemudian, penyebutnya 1 dikali 7. Hasilnya adalah iya, 2 per 7. Bisa dipahami ya, anak-anak? Kita lanjutkan pada contoh soal yang nomor 2A. Nah, ini soalnya adalah pembagian. Nah, untuk pembagian, jadi kalau misalnya soalnya ini bentuknya pecahan campuran, untuk pembagian maupun perkalian, harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. Sehingga nanti bisa dengan mudah untuk menyelesaikannya. kita ubah ke bentuk pecahan biasa menjadi 9 per 4. Nah, kemudian dibagi 3. Nah, 3 ini kalau kita ubah ke bentuk bilangan pecahan menjadi 3 per 1. Nah, pada pembagian, pembagiannya ini kita ubah. Kita ubah menjadi bentuk perkalian. Nah, kalau kita ubah menjadi bentuk perkalian, ini maka tandanya menjadi kebalikannya. Pecahannya kita balik menjadi 1 per 3. Bisa dipahami ya? Jadi, kalau pembagian, pembagiannya kita ubah ke bentuk perkalian, kemudian pecahannya kita balik. 3 per 1 di sini menjadi 1 per 3. Nah, tinggal kita sederhanakan 3 dengan 9 masing-masing dibagi 3. Hasilnya 3 dikali 1 dan 4 dikali 1. 3 per 4. Bisa dimengerti anak-anak? Kita lanjutkan contoh yang B. Contoh yang B, 5 dibagi 5 per 6. Nah, di sini berarti 5-nya tetap, kemudian pembagiannya ini kita ubah ke bentuk perkalian seperti tadi tinggal kita balik berarti dikali berapa? Iya, dikali 6 per 5. Di sini berarti 5-nya bisa kita sederhanakan, bisa kita bagi 5. Sisa 1 berarti 1 dikali 6 per 1 atau bisa kita tuliskan 6. Contoh yang C. 3 per 7 dibagi 5 per 21 berarti langkah yang harus kita lakukan apa anak-anak tadi? Iya, kita ubah ke bentuk perkalian 3 per 7 dikali berapa? Iya, dikali 21 per 5 bagus betul kita sederhanakan berarti 21 dengan 7 kita bagi masing-masing dibagi 7 kemudian tinggal kita selesaikan karena 3 dan 5 tidak bisa disederhanakan berarti ini 3 dikali 3 9 kemudian per 5 kita ubah ke bentuk pecahan campuran 9 dibagi 5 itu 1 sisanya 4 per 5 bagaimana anak-anak bisa dimengerti cara menyelesaikan perkalian dan pembagian nah untuk contoh lainnya kalian juga bisa mempelajarinya di modul ya baik kita lanjutkan pada operasi hitung campuran nah disini contohnya yang pertama 3 per 4 ditambah 1 1 per 2 dikurangi 25% nah karena disini ada 3 bilangan maka lebih mudahnya kita ubah menjadi pecahan biasa dulu ya 3 per 4 tetap 3 per 4 kemudian 1 1 per 2 ya menjadi berapa pecahan biasanya 3 per 2 kemudian 25% itu kalau diubah ke bentuk pecahan biasa berapa anak ya 25 per 100 nah berarti ini karena disini operasi hitung campurannya yaitu penjumlahan dan pengurangan berarti bisa kita selesaikan kita jumlah dulu baru nanti kita kurangi nah kita samakan dulu penyebutnya ya lebih mudah kalau ini kita dengan menyamakan penyebut kalau dikalikan silang harus satu-satu nah 4 2 dan 100 KPK nya berapa ya kita jadikan 100 maka 100 dibagi 4 kemudian dikalikan 3 berapa anak ya 25 kali 3 betul 75 per 100 kemudian yang 3 per 2 berarti 100 dibagi 2 betul 50 kemudian dikalikan 3 ya menjadi 150 per 100 sedangkan 25 per 100 tetap nah tinggal kita selesaikan karena penyebutnya sudah sama 75 ditambah 150 berapa ya 225 per 100 kemudian dikurangi 25 hasilnya 200 per 100 nah ini kalau kita sederhanakan berarti ya menjadi 2 atau bisa juga kita ubah menjadi persen kalau persen berarti tinggal kita tuliskan 200 persen bisa dimengerti ya kita lanjutkan ke contoh soal yang nomor 2 nah ini bentuk operasi hitung campurannya perkalian dan pembagian maka kita ubah dulu ya menjadi pecahan biasa 2 4 per 5 pecahan biasanya berapa anak betul 14 per 5 3 4 per 7 berapa 7 dikali 3 dulu kemudian ditambah 4 ya 25 per 7 kemudian 3 1 per 3 betul betul per 3 nah ini kita selesaikan dulu yang perkalian berarti 7 kita sederhanakan dengan 14 kita bagi 7 nah kemudian yang 5 nya kita sederhanakan dengan 25 masing-masing dibagi 5 berarti 2 dikali 5 10 penyebutnya 1 dikali 1 1 berarti bisa kita tuliskan hanya 10 saja kemudian 10 per 3 nya ini kita ubah ke bentuk perkalian menjadi 3 per 10 tinggal kita sederhanakan 10 kita bagi 10 sisanya berarti hasilnya 1 dikali 3 bisa di mengerti kita lanjutkan contoh yang nomor 3 1 per 2 ditambah 2 per 3 kemudian dikali 9 per 10 nah kalau misalnya ini operasi campurannya penjumlahan dan perkalian manakah yang harus didahulukan iya betul sama seperti bilangan bulat bilangan pecahan juga yang didahulukan adalah yang perkalian atau pembagian ya nah ini berarti 1 per 2 nya tetap kita tulis kemudian kita selesaikan dulu yang 2 per 3 dikali 9 per 10 nah ini kita sederhanakan bisa 3 dengan 9 masing-masing dibagi 3 kemudian yang 2 dengan 10 kita sederhanakan masing-masing dibagi 2 ya berarti 1 dikali 3 kemudian penyebutnya 1 dikali 5 hasilnya ditambah 3 per 5 ya nah kemudian tinggal kita jumlahkan ingat kalau penjumlahan berarti penyebutnya harus disamakan dulu nah kita pakai perkalian silang aja ya lebih mudah berarti 1 dikali 1 dikali 5 kemudian 2 dikali 3 penyebutnya 2 dikali 5 kalau kalian sudah paham tinggal langsung ditulis hasilnya saja berarti 5 ditambah 6 per 10 ya 11 per 10 kita ubah menjadi ke campuran betul sekali 1 1 per 10 bisa dimerti anak-anak untuk menyelesaikan soal operasi hitung campuran jika kalian sudah bisa memahamin dan juga bisa menentukan hasil operasi hitung bilangan pecahan maka kalian bisa menerapkannya dalam soal-soal cerita atau dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan bilangan pecahan nah kita lihat contohnya kalian juga bisa melihat modul kalian halaman 13 dan 14 contoh yang pertama banyak siswa laki-laki di kelas 7 adalah 3 per 5 bagian dari jumlah seluruh siswa jumlah seluruh siswa adalah 40 orang pertanyaan yang A hitunglah banyak siswa laki-laki di kelas nah karena ini sudah diketahui jumlah siswa itu 3 per 5 bagian sedangkan jumlah seluruh siswa itu 40 orang maka bisa langsung kita hitung bagaimana caranya betul sekali 3 per 5 dikali 40 berapa hasilnya anak-anak ya bagus betul hasilnya 24 siswa laki-laki pertanyaan yang B hitunglah berapa banyak bagian siswa perempuan di kelas tersebut nah ini ada dua cara kalian bisa mencari dulu jumlah siswa perempuannya kemudian tinggal kalian bagi dengan jumlah seluruh siswa dan disederhanakan atau bisa kita gunakan ini 1 dikurangi 3 per 5 1 itu adalah 1 bagian dari jumlah seluruh siswa 40 nah itu kita buat 1 sedangkan siswa laki-lakinya itu 3 per 5 bagian berarti mencari bagian dari siswa perempuan tinggal kita kurangi kita samakan penyebutnya kita jadikan iya kita jadikan 5 berarti satunya itu menjadi 5 dikurangi 3 per 5 2 per 5 bagian siswa perempuan bagaimana bisa dimengerti anak kita lanjutkan contoh yang kedua seorang petani mempunyai lahan seluas 600 hektare 3 per 5 bagian ditanami pohon tebu 1 per 6 bagian ditanami pohon mangga dan sisanya ditanami pohon jeruk pertanyaan yang A berapa bagian luas tanah yang ditanami pohon jeruk nah berarti kita bisa menggunakan bagian seluas 600 hektare itu dimisalkan 1 bagian penuh berarti 3 per 5 nya itu untuk pohon tebu 1 per 6 nya itu untuk pohon mangga dan sisanya pohon jeruk maka tinggal kita kurangi 1 bagian dikurangi 3 per 5 dikurangi 1 per 6 nah kita samakan penyebutnya dulu kita jadikan berapa benar benar sekali kita jadikan 30 berarti satunya menjadi berapa anak ya menjadi 30 per 30 bagus kemudian 3 per 5 nya ya menjadi 18 per 30 1 per 6 nya menjadi betul sekali 5 per 30 nah tinggal kita kurangi 30 dikurangi 18 ya 12 kemudian dikurangi lagi 5 hasilnya benar 7 per 30 bagian nah sudah ketemu berarti luas tanah yang ditanami pohon jeruk itu ada 7 per 30 bagian bagaimana anak-anak bisa dimengerti baik kita lihat contoh yang B berapa hektar luas tanah yang ditanami pohon jeruk nah karena ini yang ditanyakan luas tanah maka berhubungan dengan 600 hektar ya kalau bagian itu berarti berupa pecahan sedangkan luas tanah itu berarti berupa hektar berupa luas tanahnya bukan berupa pecahannya nah kita kan tadi sudah menghitung bagian dari pohon jeruk itu 7 per 30 nah tinggal kita kalikan saja dari seluruh luas lahan yang ada berapa luas lahan yang ada betul 600 hektare nah tinggal kita kalikan 7 per 30 kita kalikan 600 tinggal kita sederhanakan berapa anak-anak hasilnya ya betul hasilnya 140 hektare bagaimana mudah kan cara menyelesaikannya baik anak-anak saya rasa hari ini cukup sampai disini dulu pembelajar aja apa yang sudah kalian pelajari hari ini ya kalian mempelajari cara menentukan operasi hitung bilangan pecahan nah untuk menentukan penjumlahan ataupun pengurangan langkah-langkahnya bagaimana anak-anak benar sekali penyebutnya harus disamakan dulu baru nanti pembilangnya tinggal dijumlahkan nah untuk perkalian bagaimana cara menyelesaikannya iya tinggal dikalikan ya pembilang dikali pembilang penyebut dikali penyebut nah untuk pembagian betul sekali pembagiannya diubah menjadi bentuk perkalian kemudian dibalik pecahannya betul nah untuk menyelesaikan soal hitung campuran bagaimana iya harus diselesaikan dulu yang didahulukan adalah perkalian atau pembagian baru penjumlahan atau pengurangan betul nah untuk lebih memahaminya lagi seperti biasa kalian mengejarkan tugas atau PR soalnya ada di google classroom materinya dari buku bupena bisa dimengerti ya baik anak-anak saya rasa pembelajaran kita hari ini sampai disini dulu bagi kalian yang mungkin masih ada yang belum memahami materi ini dapat bertanya dengan saya dapat menghubungi saya melalui nomor saya nah untuk pembelajaran berikutnya nanti kalian akan mengejarkan soal uji kompetensi bilangan pecahan melalui google classroom bisa dimengerti ya jangan lupa untuk tugasnya hari ini dikumpulkan tepat waktu jangan sampai berlambat selamat beraktifitas selalu jika kesehatan kalian tetap ceria tetap semangat Tuhan Yesus memberkati kalian semua ingat patuhi dan jadikan kebiasaan selamat menikmati